Walau antum abidunamaa a'bud, walaa ana'abidumma abattum Walau antum abidunamaa a'bud, walaa ana'abidumma abattum Walau antum a'ala, wala, wala antum Ada teman-teman di samping saya, ada fakultas sastra, Ridwana, Jekil Laitan suda-uda, hei, kenapa itu tak putar-putar tidak sampai Kami lagi gini, ibab, ini juga kupikir Gajah sholat Siapa salah? Siapa salah? Siapa? Imam Makanya hati-hati pilih imam Dan kita juga rakyat Jadi makmum namanya Harus ada etikanya Jadi rakyat itu ada tata aturannya Berjamaah Coba lihat kalau berjamaah apa? Coba lihat kalau berjamaah Nabi mengajurkan terutama kalau subuh Kalau kalian ke meskit Sikat kengi dulu Kenapa? Nanti kau ganggu orang Assalamualaikum Eh tetang ganggu Menghadap sama kau Sampai mati dia ingin tutup mulut musuh Bagi kau pengantin Nah dia lagi Kalau kita cinta kepada Rasulullah Salah satu caranya adalah Menghidupkan sunnah-sunnah beliau Apa sunnah-sunnahnya? Satu diantaranya Solat berjamaah Saya yakin disini Kota Paduka Ramai solat jamaah Apalagi kalau subuh Ramai Sampai di luar Penuh Tidak ada di dalam Kalau kita cinta kepada Rasulullah Salah satu caranya Salah satu caranya adalah Malas berjamaah di masjid Karena dia tidak lihat pahalanya Andai saja dilihat pahalanya Ibu Nilam umumkan Siapa yang datang solat berjamaah subuh Diberikan beras 50 kilo Pursa 20 ribu Saya yakin solat subuh jam 4 Jam 3 sudah penuh masjid Kenapa? Karena dia lihat pahalanya Apalagi yang kedua Penyebab orang malas berjamaah ke masjid Karena dia tidak tahu pahalanya Dengar baik-baik ini Pahala solat jamaah di masjid Melangkah kaki kanan Satu pahala Melangkah kaki kiri kata Nabi Pugur dosa kecilnya Jadi kalau rumah kita dari masjid 30 meter PP 60 meter Melangkah kaki kanan Satu pahala Melangkah kaki kiri Pugur dosa kecilnya Apalagi kalau bapak ibu jalannya begini Berapa langkah kaki didapat itu? Satu kaki kanan Satu pahala Kaki kiri Pugur dosa kecilnya Yang kedua kata Nabi Orang yang datang berjamaah ke masjid Seluruh materi yang kita lewati Pagar, dinding, tembok, asfal Akan jadi saksi Ya Allah Jangan kau masukkan di neraka Saya saksinya Tanggal 1 Maret Dia datang berjamaah di masjid Itulah sebabnya Nabi menghancurkan Ketika kita ke masjid Beda jalannya Atau pergi Pulang beda jalannya Datang dari arah kanan Pulang arah kiri Jangan juga Salah paham Kementerian sudah dengar hadis ini Dia mau pergi solat berjamaah di masjid Dia ke kota paru dulu Pendiling dulu Lalu lapangan Baru balik ke sini Pas selesai Di orang solat baru aku masuk Apalagi keutamaan berjamaah di masjid Kata Nabi Kalau hujan Menetes atau debu Yang melengket di badanmu Melengket Maka insya Allah Baju itu akan melindungi kalian Dari api neraka Misal gerimis nih Ibu bapak ke masjid Bahasa bajunya Bahasa itulah yang akan melindungi kita Dari api neraka Jangan juga salah paham Maka mantan sudah dengar begini Dia tunggu hujan keras Begitu hujan keras Dia buka bajunya baru pergi Nah apalagi yang ketiga Penyebab orang malas ke masjid Karena manajemen masjid tidak bagus Apa disebut manajemen masjid tidak bagus Dengar ini Pairah penampil masjid Kadangkala masjid dia umumkan Saldo kas 70 juta Begitu kita memuduk tidak ada ingat Jangan simpan saldo menjadi simpanan uang di bank Jalankan saldo itu jadikan keran Jadikan carpek Jadikan AC Jadikan air Supaya apa Amalnya orang mengalir Kadangkala ada pengurus masjid Saldo kas 100 juta Begitu kita mau buang air Tidak ada ingat Bila manajemen masjid tidak bagus Apa lagi Ayo Sound sistemnya baik Luar biasa Ini bagaimana orang ke masjid Yang asan orang tua sudah pensiun Yang kedua Karpeknya sudah 8 kali Lebaran tidak pernah diganti Begitu kita sujud Pecica didapat Apa lagi Masya Allah penceramannya Dari salam pertama sampai terakhir Neraka saja terus dia cerita Kamu bahkan ditusuk pantat lu dengan dinggis Kunting lehermu Ditusuk matamu Tusuk telingamu Keluar ke kiri Dia bilang anak muda Eh dia mau ke pemiskinan Bikin takut-takut Apalagi Masya Allah Salam sistemnya Begitu kita takdir Allah Langsung Langsung storing Mau diperbaiki Kita sudah takdir Lepas kita tahan 5 menit Apalagi yang membuat orang balas ke masjid Apa Imam Nah ini kadangkala ini masalah Ini imam Kata nabi Banyak sekarang imam membalik-balik sunnah nabi Nabi katakan Kalau kau jadi imam Ringkaskan bacaan sholatmu Ini sekalinya jadi imam Baru kau takdir Lama betul loh ni Agaknya itu Yang wakaman dibawanya Selesai Ada juga begitu Kata nabi Kalau kau jadi imam Ringkaskan bacaanmu Itulah sebabnya kita balik ke belakang Salatajami rahimah Kita mau lihat pasukan Siapa tahu ada pasukan Di belakang rahimah Orang tua yang sudah pensiun Usai-sai kasih tomat wae Dah itu kapalanya Belum diselesai Naing lagi kapalana Aula lang jalan lagi Desial Naing lagi Dah Aula lang Sesana orang tua Apa lagi Barangkali juga ada ibu-ibu Di belakang yang muskali kentut Barangkali ada juga Satpol PP Polisi Stengah Iya toh Ada disini Ada disini Nggak ada ini Nggak ada ini Nggak ada ini Sampai ada Satpol PP Curhat sama saya Komandannya Satpol PP Dia bilang Ustaz gara-gara ceramamu bilang Satpol PP Polis Stengah Banyak dituntuk cerai sama istrinya Kenapa bisa Nggak bilang baru Nggak tahu istrinya Nggak bilang Bukan balik polisi Polisi Kalau Satpol PP Tentuk cerai sama istrinya Bukan bacaan solat Kata nabi Imam Coba lihat nabi Baca sejarahnya nabi Kalau nabi solat sunnah Bahkan sampai Bengkak betisnya beliau Kalau solat sendiri Tapi kalau beliau menjadi imam Beliau baca yang ringkas-ringkas Yang kedua Kata nabi Kalau kau jadi imam Baca yang umumnya orang hafal Tujuannya apa? Satu Supaya jamaah bisa ikut Coba kalau imam membaca Tuhan Kita bisa ikut Kenapa? Kita hafal Tapi coba kalau imam membaca Surah Al-Baqarah Ayat 10 sampai 112 Dia husu dengan bacanya Kita husu dengan hayalan Kita mau ikut Tidak dihapal Kita mau sujud Belum dimulai Terpasa kita baca semua pengumuman di dinding Keadaan keuangan khas Saldo Rp30 juta Yang masuk Baya dibaca semua pak Belum selesai Imam Habis sudah satu papan Belum selesai imam Dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Sudah besi tenang Belum selesai Dibaca lagi bajunya Orang di tengah kita Rusli Mastura Calon Gubernur Suks Semua dibaca Siapa yang salah? Siapa salah? Maka kata nabi Kalau kau jadi imam Baca yang umumnya orang hafal Yang kedua tujuannya apa? Supaya kalau kau salah Ada yang bisa luruskan Coba kalau imam salah Dia baca Tuhan Kita bisa bantu Kalau dia baca surah al-baqarah Ayat 10 sampai 120 Salah Eh wa yalimu Hari ini cerita ini Wallahu alam benar atau tidak Cerita ini Pengapal Quran pulang kampung Disuruhlah jadi imam Karena orang mau dengar hafalannya Coba kudek Kau jadi imam Didengar hafalannya Al-Fatih halancar Begitu dia baca surat baru Suratnya surat tambahan Bahan panjang Hanya dia yang hafal Wahus bacaannya Tiba-tiba ada cicat Jatuh dekat telinganya Masih lagi Kaget stres Stres Dan tak tahu apa sambungannya Sambungannya ini hanya kiri Lama suasana ini Biam seorang dalam masjid Dia bilang gini Pak imam Tolong sambung di belakang Dia bilang di belakang Saya juga tidak tahu Tiba-tiba diberkiri Kalau begitu ya sudah Lawat bar Ayo Siapa salah Siapa salah Siapa salah Imam Nah ini kisah nyata Saya alami Lalu saya masih SMP di kampung Solat aslar Sujud Nama betul Biasanya ini Belum ditunggut Nggak naik-naik kepalanya Ada temanku Nggak sabar Diangkat kepalanya Langsung teriok Nggak ada imam Ternyata imam Imam yang ditunggu Sudah nggak ada di tempat Dia keluar dari samping kiri So Bumar solat Salah saya solat Ditanya Pak imam Kenapa kau tinggalkan Saya Nggak usah Betul kan Kentus saya Tidak apa imam Besok aku lukuk Angkat dulu kepalanya Supaya aku keluar Dan saya Seng aja Kamang Aku lihat Kacau Siapa salah Siapa salah Siapa salah Imam Nah ini lagi nih Sisa nyata ini Waktu saya kakain Belum panjang Ustaz waktu itu Solat maghrib Ada temanku Dia pakai baju tamis Dalam hatiku Pasti anak pesantren ini Kita belum kenal akrab Dalam hati saya Pasti anak pesantren Dia menjadi imam Baca Al-Fatihah Amal Begitu dia baca Sudah pendek Dia baca Al-Kafirun Dalam hatiku Cari susennya Benar pak Wala antum abiduna Ma'abud Wala ana abiduna Ma'abud Wala antum abiduna Ma'abud Wala ana abiduna Ma'abud Wala antum Wala 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 antum Ada temanku Dia di samping saya Ada pak kutbah sastra Ridwan Jekil Langsung dia benda Hei Kenapa itu tak putar-putar Tidak sampai Dia bilang gini Ibang Ini juga aku pikir Kacau sholat Siapa salah Siapa salah Siapa Imam Makanya Hati-hati Milih imam 2020 ini Sudah wisi tengah Milih imam Gubernur namanya Salah milih imam Kacau sholat Maka hati-hati Ya Hati-hati milih imam Salah milih imam Kalian kacau 5 tahun Ya InsyaAllah Siapa Bapak lebih tahu Dari saya Ya Maka hati-hati Milih imam Salah milih imam Kacau hidup kita Satu provinsi Selama 5 tahun Ya Ada lagi nih Bahayanya Jadi imam Kalau salah Salah Tuh Penting kita Milih imam Yang baik Itulah sebabnya Dalam agama Mengajarkan Fikir sholat jamaah Kalau Milih imam Hati-hati Jamaah Siapa saja Boleh jadi jamaah Kalau jamaah Mulai dari orang Cerdas Sampai orang bodoh Boleh jadi imam Kalau jamaah Mulai dari orang Balik Sampai paling Dewasa Kakek-kakek Boleh jadi imam Tapi kalau imam Boleh jadi makmum Dari anak kecil Sampai orang dewasa Boleh jadi makmum Dari orang sadar Sampai orang gila Boleh jadi makmum Tapi imam Hati-hati Tidak boleh Sembarang jadi imam Dan kita juga Rakyat Jadi makmum Namanya Harus ada etikanya Jadi rakyat itu Ada kata aturannya Berjamaah Coba lihat Kalau berjamaah apa Coba lihat Kalau berjamaah Nabi Mengajurkan Terutama Kalau subuh Kalau kalian ke meskid Sikat jengi dulu Kenapa? Nanti kau ganggu orang Assalamualaikum Eh Tetang ganggu Menghadap sama kau Baik Sampai mati Dia ingin tutup mulut Musuh Bagi kau pengantin Nah dia lagi Wih Bakau bosumpan Dia roh Makan sunnah Sikat jengi dulu Yang kedua Jangan merasa Paling alim Dalam meskid Ada juga orang ke meskid Rasanya hanya Dia yang paling hebat Mulai dari takdir Dia ganggu Memang maki Bacar pakek Mau nagi kita Eh santai Maka jawab Apalagi Ini terutama kaki Yang selalu ganggu kita Iya kok Ada itu orang sholat Allahuakbar Kasih pindah kaki Kita kasih pindah Dan kasih pindah lagi Kasih pindah lagi Saya pernah begitu Kasih masuk kakiku Dan kasih masuk lagi Kasih masuk Terus Terus Tuh Selalu saya sholat Kenapa kau punya saya Kau ganggu saya Kalau mau sab Ya maaf Rapat sab Bukan kaki yang dikasih rapat Apa paling yang dikasih rapat Bukan kaki Kaki bisa rapat Tapi sab Renggang Gimana caranya Begini Makan aku sesa dong Maka yang dirapatkan ini Ya Kalau imam juga Hati-hati Karena kalau kalian Salam imam Sengsara kita pak Benar Ya Betul Kalau mau hidup jamaah Ada caranya Ini cerita aku dengar Walau-walau benar atau tidak Satu komplek Satu komplek Tiba-tiba Imamnya Ustadznya Asal yang 9 pagi Allahuakbar Allahuakbar Geger Satu komplek Asal apa ini ustaz Juhur bukan Subuh bukan Datang ketua RT Marah-marah Mau masuk masjid Gak bisa Kenapa Karena sudah nak kunci pak imam Ditunggulah Sampai selesai Selesai Datang semua satu komplek Marah-marah Pak ustaz keluar Kenapa Eh ini ustaz ini Kok gila ya Seandainya bukan Kustaz Lapor Kau di polisi Meliputkan keresahan Apa maksudnya pak Kok gila kah Kenapa Kok asal apa ini Duhur bukan Subuh bukan Kok gila mungkin ini Dia bilang pak ilmu Kesalahannya pak Kalau saya asal duur Bapak tidak datang Saya asal subuh Tidak ada yang datang Begitu saya asal jam 9 Bapak datang semua Siapa yang gila ini Ini jangan diperhati Bos Jangan diperhati Ya Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Nah Hidupkan solat jamaah Lalu apa hikmah Dari solat jamaah lagi Salah satu hikmah Solat jamaah itu Kita ada persoderaan namanya Ada persatuan Coba lihat orang datang ke masjid Yang datang dari pintu kanan Menghadap ke kiblat Yang masuk dari pintu kiri Menghadap kiblat Yang masuk dari depan masjid Menghadap kiblat Tidak boleh mengatakan Saya datang dari pintu kanan Menghadap ke kanan Yang datang dari pintu kiri Dan menghadap ke kiri Begitu ruku Aku tabrakkan tak Weh orang-orang Persatuan dalam Islam Itu solat berjamaah diajarkannya Yang kemudian apa Coba lihat orang kalau berjamaah Semua bahasa sama Takbir sama semua Meskipun jamaahnya beda-beda sukunya Bayangkan kacaunya solat Seandainya kita pakai bahasa masing-masing Dia jadi imam orang Arab Dia takbir pakai bahasa Arab Allahu Akbar Maklum datang orang Bugis Dia takbir pakai bahasa Bugis Datang orang Turaja Mu'alab masuk Islam Dia takbir pakai bahasa Turaja Datang pula orang Makassar Dia pakai bahasa Makassarnya Datang saudara kita Menjual nasi Padang Dia takbir pakai bahasa Padang Allah dan Gadang Datang pula saudara kita dari Kalimantan Orang Banjar Dia pakai bahasa Banjar Allah Ganal Bujur Terakhir penjual Soto Betawi Datang dia takbir pakai bahasa Gaul dari Jakarta Allah Oh gede banget gitu loh Gede banget gitu loh Gede banget gitu loh Gede banget Makanya Ibu Bapak Pilkada Jangan ribut Silahkan Terserah Yang penting Jangan bertengkar Jangan berkecerabelan Omat Islam ini Tidak boleh kita berkecerabelan Apalagi kita ini Palu Baru selesai kena musibah Kalau gara-gara Pilkada Kadang bertengkar Siapa yang urus nanti Yang masih tinggal Di rumah-rumah Pengungsian Masih ada tinggal Di rumah pengungsian Kemarin beberapa hari Sedengah dia bilang Pak Ahmad Ali Kalau kami menang Ustaz Kami selesaikan semua Ya InsyaAllah Nah Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian Wa atasimu Bihamdulillah Dijami awal Al-Fatah Al-Fatah